Halo ko friends, disini kita punya soal fisika, diketahui ada sebuah benda yang bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal, artinya kecepatannya 0 meter per second awalnya. Lalu, kecepatan media di titik terendahnya adalah 20 meter per second. Jika selama gerakan tidak ada gesekan, kita ditanya berapa ketinggian titik H dari permukaan tanah. Untuk menjawabnya, mari kita gunakan konsep dari hukum kekekalan energi mekanik. Kita tahu, disini ada energi mekanik 1 kita sebut, dan disini ada energi mekanik 2. Menurut hukum kekekalan energi mekanik, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah kita jabarkan ya, energi mekanik itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Sekarang kita perhatikan, di titik A, karena tidak ada kecepatan awal, maka tidak ada energi kinetik. Yang ada hanya energi potensial. Sedangkan, di titik terendahnya, tidak ada nilai energi potensial. Karena ketinggiannya 0, yang ada hanya energi kinetiknya. Sehingga kita punya EP1 sama dengan EK2. Kita jabarkan, MGH sama dengan setengah M V kuadrat. M nya kita coret, didapatkan GH sama dengan setengah V kuadrat. Kemudian, kita kali silang, didapatkan nilai H nya adalah V kuadrat per 2G. Kita masukkan angka-angkanya. Tadi nilai V nya adalah 20 meter per sekan. 20 kuadrat adalah 400. Kemudian dibagi 2 dikali percepatan gravitasi. Jawabannya adalah 20 meter. Jadi, disini kita punya kesimpulan. Tinggi dari titik H adalah 20 meter. Jawaban kita yang B. Semoga membantu ya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!